Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, I'm Mela Today we will talk about news item Do you know what is it? If you don't know, let's find out Apakah kalian pernah melihat berita di televisi? Mendengarkan berita di radio? Atau membaca berita di koran? Apa yang kalian dapatkan dari membaca berita tersebut? Ya, informasi penting tentang kejadian sehari-hari Dalam pelajaran kali ini, materi yang akan dibahas adalah Apa sih definisi, tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasan dari news item teks? News item teks adalah teks yang mengatakan penontonan tentang newsworthy atau event penting di hari ini News item adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menginformasikan pada pembaca tentang peristiwa-peristiwa penting, teraktual, dan terkini Peristiwa ini adalah apa yang dibutuhkan pembaca sebagai bentuk berita atau apa peristiwa penting yang perlu diketahui oleh pembaca Gampangnya, news item teks adalah berita secara tertulis yang dikemas dalam bentuk teks Tujuan news item teks adalah Yang pertama, untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting Dan kejadian yang diberitakan biasanya adalah kejadian atau peristiwa terbaru Yang kedua, untuk menyajikan informasi kepada para pembaca tentang peristiwa-peristiwa yang layak diberitakan atau penting hari ini Generic structure Sama halnya dengan jenis teks bahasa Inggris lainnya seperti narrative text, recant text, atau procedure text News item teks juga memiliki susunan atau struktur umum yang disebut dengan generic structure Generic structure dari news item teks adalah sebagai berikut Yang pertama, main event atau newsworthy events Bagian ini adalah berita utama Bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi Newsworthy events ada di paragraf pertama yang mencakup tentang apa peristiwa tersebut, siapa saja yang terlibat, di mana dan kapan kejadian itu berlangsung Atau bisa kita kenal dengan 5W Yang kedua, background event Bagian ini menceritakan secara rinci latak belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi Bagian yang terakhir adalah source atau sumber Bagian terakhir dari struktur news item teks merupakan sumber berita Bisa berupa pernyataan arah sumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa Language features Untuk membedakan teks news item dengan teks lainnya dalam bahasa Inggris, teks ini memiliki unsur kebahasan khusus Language features dari text news item adalah sebagai berikut Yang pertama, menggunakan simple past tense atau jenis tensis yang berbicara tentang masa lampau Karena kejadian yang ada dalam teks news item sudah terjadi, maka kalimat dalam teks ini umumnya menggunakan simple past tense Contohnya, Vladimir Putin visited Turkey to talk about military cooperation Vladimir Putin mengunjungi Turki untuk membicarakan kerjasama militer Yang kedua adalah fokus pada specific circumstances atau kejadian khusus Artinya yang dibicarakan dalam teks news item adalah kasus khusus teraktual atau isu-isu global Peristiwa yang sudah lama terjadi biasanya tidak diberitakan di teks news item Dan yang ketiga, menggunakan material proses Atau menggunakan kata kerja yang merujuk pada kegiatan aktivitas fisik Contohnya, the airport police investigated suspicious woman carrying mysterious back Yang keempat, menggunakan passive voice Tujuan orang berbicara dalam bentuk passive sebenarnya untuk menekankan proses terjadinya sesuatu dalam kalimat tersebut Daripada fokus pada subjek kalimat Dan yang kelima, menggunakan direct speech, kalimat langsung Dan deported speech, kalimat tidak langsung Ini adalah konsep berbahasa yang sering digunakan untuk beraneka ragam wacana Misal pada teks berita atau news item Direct speech adalah perkataan yang diucapkan langsung oleh pembicaranya Dan didengar langsung oleh partner bicaranya Contohnya, Revalina berkata Indonesia akan menyelenggarakan sesi MotoGP di Mandalika tahun depan Reported speech adalah perkataan yang diucapkan oleh orang lain Contohnya, Revalina mengatakan bahwa Indonesia akan menyelenggarakan sesi MotoGP di Mandalika tahun depan Unsur kebahasan yang keenam adalah menggunakan action verb Apa itu action verb? Jenis verb yang satu ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menjabarkan dan menjelaskan tindakan atau aktivitas seseorang Action verb tidak hanya menjelaskan tindakan secara fisik yang dilakukan oleh manusia, hewan, atau sesuatu Melainkan juga menjelaskan tindakan secara mental Seperti berfikir, think, membayangkan, imaging, dan lain sebagainya Contohnya adalah closed, investigated, observed, camp, dan lain-lain Dan yang ketujuh adalah menggunakan time conjunction Yaitu suatu kata penghubung yang digunakan sebagai tanda untuk mengenali suatu waktu atau timing Dimana kata yang digunakan seperti when, while, as, once, whenever, before, after, as soon as, until, since, dan lain-lain Berikut ini adalah contoh dari news item text yang diambil dari The Jakarta Post dengan judul Body parts found at the Sriwijaya Air crash site Atau bagian-bagian tubuh yang ditemukan di lokasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Bagian-bagian tubuh dan puing-puing diangkut dari perairan dekat ibu kota Indonesia Pada hari Minggu dari pesawat Boeing yang jatuh tak lama setelah lepas landas dengan 62 orang di dalamnya Pada paragraf 1 ini dijelaskan apa yang terjadi, waktu, dan dimana peristiwa ini terjadi Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-500 jatuh tajam sekitar 4 menit setelah meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta pada Sabtu sore Belum ada alasan yang diberikan atas kecelakaan itu Dengan pihak berwenang yang berfokus pada upaya pencarian dan penyelamatan yang tampaknya tidak memberikan harapan Untuk menemukan korban yang selamat Pada paragraf ini dijelaskan latar belakang peristiwa jatuhnya pesawat bisa terjadi Dan ini adalah paragraf terakhir Sampai pagi ini kami sudah menerima dua tas jenasa Satu berisi barang penumpang dan satu lagi berisi bagian tubuh Kata juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus kepada Metro TV Paragraf terakhir ini adalah Pernyataan pihak berwajib yaitu Polda Metro Jaya terkait dari peristiwa penemuan bagian tubuh atau barang korban jatuhnya pesawat Dan ini adalah tugas tahap ini Yang pertama carilah dan tulis teks news item dari berbagai sumber Kalau dari koran kalian bisa menempelkan langsung di buku kalian Kemudian jawablah beberapa pertanyaan berikut ini Yang pertama apa topik yang dibahas dalam teks Yang kedua tuliskan struktur teks pada teks yang kalian peroleh atau generic structure-nya apa Yang ketiga sebutkan unsur kebahasan pada teks yang kalian peroleh atau language features Yang kedua untuk penilaian keterampilan atau skill kalian Silahkan baca teks yang sudah kalian peroleh dan kerjakan dalam bentuk video Jika ada yang ingin kalian tanyakan silahkan menghubungi guru MAPL bahasa Inggris masing-masing Warning, do not summarize this presentation Jangan merangkum materi presentasi ini Jadi silahkan ditulis semuanya ya Sekian dulu materi hari ini Jangan lupa untuk melengkapi tugas-tugas kalian Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.